Langsung saja pada acara inti yang akan kami persilakan kepada Bapak Joseph Farina, silakan. Dengan dilaporkan ini, kami menganggap permasalahan ini sudah selesai dan perkara yang sedang ditangani kudus biar nanti tidak lanjut seperti apa, kami juga yang mendampingi yang bersebutan, itu akan mengikuti semua proses hukum yang akan diambil oleh Bia Danjukan. Yang kedua, saya telah berbicara dengan beberapa masyarakat di Jepara dan mereka mau untuk menyediakan tempat dan waktu agar nanti ada dik dari kami, dan waktu Bia Danjukan Kudus memberikan arahan kepada mereka supaya ke depan tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan kewangan negara di lapangan. Jadi setelah pemilu, waktunya kapan, dan Bia Danjukan bisa, kami di sana sudah siap untuk mendatangkan warga setempat untuk diberikan arahan dan masukkan-masukan mengenai jukai hukum. Yang terakhir, harapan saya, semoga nanti Pak Kakawil dan jajarannya dapat memberikan saksi yang benar-benar berdasarkan pada hukum dan memberikan keadilan kepada pelaku, kepada negara, dan kepada masyarakat. Sehingga ke depan tidak ada keterlukan lagi perkara seperti ini. Itu dari kami dan kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Bapak Wajar. Tentu merupakan suatu kebahagiaan bagi kami, karena Pak Yosef menyerahkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peganggi kami. Ini kepada kami dikandir, karena memang untuk di KPP-BJ Kudus, itu berada di bawah pembinaan kami. Jadi, pas kali kalau di sana ada dugaan pelanggaran, kemudian dilaporan ke kami. Artinya di sini lain, Pak Yosef serta Tim juga mempercayakan proses internal yang nanti akan kami lakukan, diserta harapan dari Pak Yosef untuk yang salah digenakan sanksi seakhir-akhirnya. Tentu kami akan memproses segera, dan pagi tadi pun kami sudah menyiapkan tim dari unit kepatuan internal. Jadi, Bapak-Bapak, Pak Sodik, dan teman-teman, jadi enggak usah percaya, enggak usah khawatir, karena ini akan ada proses segala internal. Di samping tadi sudah disampaikan bahwa salah satu fungsi rumah Pancasila itu untuk membantu mereka yang dikurang mampu untuk terus mempertahankan eksistensi Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Dan ini luar biasa. Apalagi ada niat baik sebagai tindak lanjut penindakan yang dilakukan oleh teman-teman KPB Jaya Kudus. Legal itu mudah! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.